Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact rent atau mesin pembuka baut ini adalah DCK impact rent yang elektrik ya bukan yang cordless kalau kemarin kita mereview dan menguji yang cordless tipe yang KDPB 298 untuk yang saat ini kita akan mereview dan menguji DCK KPB 22C jadi DCK ini untuk impact rentnya itu ada 2 macam untuk yang cordless satu tipe yang ini kemudian untuk yang teknologinya masih menggunakan listrik jadi impact rent elektrik itu ada 3 tipe nah ini satu tipe ini akan kita review dan langsung kita uji kira-kira berapa kemampuan maksimal dalam membuka baut produk impact rent ini dijual dengan harga di 1,3 sampai dengan 1,5 juta tergantung tokonya kemudian seluruh produk DCK itu digaransi selama 2 tahun oke guys kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari DCK impact rent elektrik KPB 22C ini adalah kopernya guys ya sangat solid dan rapi ada handle nya ya seperti kopernya DCK KPB 22C impact rent yang torsinya cukup besar kita akan langsung buka ada sebuah kartu garansi ini kartu garansi dari DCK satu harus kita kirimkan ke service center nya ya di jalan tiang bendera kemudian untuk garansi nya 3 bulan pertama suku cadang kemudian 2 tahun jasa service untuk suku cadang diskon 25% untuk service center ada di Jakarta, Bekasi, dan Bandung sebuah buku petunjuk dalam bahasa Inggris electric impact rent untuk spesifikasinya adalah seperti ini power input di 620 watt untuk RPM di 1700 impact per menit di 1600 pukulan gitu ya pukulan per menit selanjutnya bolt size ini ukuran jeratnya antara M16 sampai dengan M22 hanya tertera fastening torsi di pengensangan sampai dengan 588 Nm dan berat bersihnya di 5 kg kita diberikan karbon beras cadangan oke juga ini ya jadi kita kalau habis kita cek habis kita udah punya cadangannya kita diberikan sebuah handle solid ini ya untuk handle nya plastik dan ini plat besi dan langsung unitnya wow untuk kabelnya ini adalah panjang di 2,5 meter kemudian speknya adalah 2 x 1 mm persegi untuk ukuran kawat tembaganya untuk bit quality sangat rapi dan solid kita akan lepas dulu ini shock bawaannya ya untuk bodi dari impact rent electric ini terbuat dari plastik yang berkualitas halus dan rapi di bagian depan gearbox terbuat dari metal ya dari logam cor aluminium cor ya dan di cover dengan plastik selanjutnya ukuran dari unfill nya ini adalah 3 per 4 inch oh cukup berat ini di bagian grip ada sebuah trigger trigger nya ini multifungsi bisa ke kiri putaran ke kiri maupun ke kanan jadi kalau kita akan membuka baut kita tekan nya di bagian bawah ya itu membuka kiri kemudian yang R ini adalah untuk pengancangan jadi reversible pada impact rent ini menyatu dengan trigger nya baik pengancangan maupun pembuka baut kita akan ukur untuk beratnya 4,9 kg ini hampir 5 kg kita akan pasang handle nya seperti ini ya kita masukkan kita kendorkan dulu dan kita bisa kencangkan ya kita megangnya seperti ini kita akan uji untuk pemakaian watt nya tanpa beban untuk pengencangan 320 watt tanpa beban kemudian pembuka di 300 watt kita akan dengarkan tingkat kebisingannya tanpa beban 96 dB kita akan ukur untuk RPM nya 1920 RPM jadi di atas speknya karena kalau speknya DCK impact rent electric ini di 1700 RPM oke guys kita akan langsung untuk menguji performa dari DCK KPB 22C impact rent electric saya menggunakan pengujian baut 41 jadi M27 saya juga menggunakan wattmeter dan MCB nanti saya akan gunakan pertama dengan 900 watt dulu apakah watt Anda bisa langsung melihatnya untuk pemakaian watt atau konsumsi daya dari impact rent produk DCK ini pertama saya akan kencangkan di 400 Nm 400 0 kemudian 500 500 0 500 Nm kemudian 600 600 0 naik lagi ke 700 700 Nm 700 Nm 400 Nm 500 Nm 600 Nm 700 Nm saya menggunakan listrik di 900 watt ini nanti Anda perhatikan juga pemakaian wattnya kita akan mulai 400 Nm 400 Nm ternyata tidak langsung terbaca karena memang ini cepat pembukaannya memang alat ukur yang seperti ini menurut saya kurang kurang cocok digunakan untuk reviewer seperti saya nanti ke depan saya akan mengganti wattmeter ini yang lebih sensitif lagi sehingga untuk pengujian pengujian power tool itu bisa mendekati ke arah reel baut kedua 500 Nm terbuka ya ini saya lihat tembus ke 900 watt untuk 500 Nm 600 Nm selamat menikmati sekali lagi 600 Nm terbuka juga tapi agak lama kita akan coba 700 Nm 700 Nm terbuka kita akan coba 800 Nm 800 Nm 900 Nm 900 Nm 1000 Nm 1000 Nm 1000 Nm 800 Nm terlepas 2 kali kecutan 900 pemakaian wattnya tadi di 850 Watt sekali lagi Kita coba lagi 900 Nm Genjotaan keempat lepas guys Kita siksa terus Untuk DCK Impact Run ini Kita akan coba Di 1000 Nm Di 800an Watt Kita hajar lagi Dua kali ya Sekali lagi 1000 Nm Wow Akhirnya 4 genjotaan terlepas Ya tapi memang sudah cukup berat ya Dengan 1000 Nm Tetapi kalau kita lihat di speknya Mesin ini tertulis spek hanya di 500 sekian Nm Dan ternyata bisa membuka baut Sampai dengan 1000 Nm Untuk grease nya sedikit-sedikit keluar ya Tapi di wajar Kita lihat kunci shock nya ya Wih kunci shock nya guys Kunci shock di 75 Gearbox di 51 Kemudian untuk motor nya Di 58 Oke guys tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Impact Run electric listrik KPB 22C Feel nya menurut saya ini adalah sebuah power tools Impact Run electric yang terasa sangat solid ya Berat Bit quality yang rapi Kemudian kokoh Untuk kabel nya juga ini sangat berkualitas Cukup panjang Kemudian ternyata untuk RPM dan tenaga atau torsi dalam membuka baut ini over spek Semuanya di atas spek Misalnya untuk torsi ya pada spek itu di 500an ternyata bisa membuka sampai 1000 Kemudian untuk RPM nya menurut spek ini di 1700an ternyata untuk reel nya di 1900an Produk seharga 1.300.000an 1.400.000an tetapi mempunyai kekuatan reel RPM reel di atas spek ini sudah sangat luar biasa Apalagi DCK ini didukung dengan service center ya garansi resmi 2 tahun Jadi ini menurut saya sebuah produk yang sangat worth it Untuk penggunaan Impact Run yang listrik seperti ini biasanya digunakan untuk ya bengkel-bengkel ya Untuk bengkel yang besar misalnya Untuk di bagian misalnya ruangan khusus membongkar transmisi Kemudian satu ruangan lagi membongkar untuk mesin, engine Nah disitulah diperlukan Impact Run listrik yang model-model seperti ini Jadi tidak mobile Berbeda dengan penggunaan Impact Run cordless seperti ini Ini memang lebih dinamis ya, lebih mobile Kita bisa geser-geser kemana-mana Tetapi untuk Impact Run yang model seperti ini Elektrik memang idealnya digunakan pada penggunaan yang tidak mobile Jadi Impact Run nya ini selalu standby di lokasi itu Untuk bongkar-bongkar transmisi, mesin, kemudian Ya kalau untuk kaki-kaki mobil misalnya ya tentu berat menggunakan yang besar-besar seperti ini Untuk seperti kaki-kaki mobil bisa digunakan Impact Run-Impact Run cordless seperti ini Untuk pekerjaan-pekerjaan sipil Perakitan misalnya sebuah tower ya, side gitu Ya tentu tidak cocok menggunakan Impact Run yang listrik seperti ini Karena dia mobile, bekerja di ketinggian Tidak mungkin menggunakan Impact Run listrik seperti ini Jadi memang penggunaannya lebih terbatas Tetapi dengan Impact Run model listrik seperti ini Elektrik seperti ini, biasanya pengalaman saya yang dulu-dulu Itu mempunyai durability atau keawetan yang lebih baik Dibandingkan dengan power tools atau Impact Run model cordless Oke guys, demikian video review DCK KPB 22C Impact Run Electric Semoga bermanfaat Bisa dijadikan pilihan buat Anda yang sedang mencari Sebuah Impact Run elektrik Berharga terjangkau Tetapi digaransi selama 2 tahun Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh